Halo PisoCars, selamat jumpa lagi di PisoCrips Nah kita akan melakukan perjalanan mulai dari pelabuhan berikanan Bitung di Air Tembaga dan kita akan ke Winenet dan kemudian ke Pateten dan selanjutnya ke depan pelabuhan Bitung Yang di kanan ini adalah gereja Immanuel Air Tembaga dan ini adalah Jalan Nah Samuel Languyu, salah seorang parawan asal Air Tembaga yang meninggal di pertempuran Laut Aru bersama dengan Laksamana Yesudarso Nah jadi kita tadi di pelabuhan berikanan Bitung itu boleh dibilang adalah ujung dari Pulau Sulawesi ujung utara timur dan kita sekarang akan ke kanan ini kalau tidak salah adalah Jalan Dan Mogot Air Tembaga Nah jadi nama Air Tembaga ini karena ada air yang warnanya kayak tembaga ya kekuning-kuningan begitu sehingga itu disebut Air Tembaga dan pegunungan yang kelihatan di jauh sana disitu ada Pinangunian ya itu salah satu kelurahan di kota Bitung dan itu masuknya dari mungkin bisa masuk dari sini ya dan dari sini juga kita bisa ke Tandurusa namun kita akan nah sebentar kita akan ke kiri kita akan ke Pasar Winenet nah Winenet itu berada di utara Pateten nah kita nanti akan ke kiri disini oh nanti di depan ya nah jadi ini suasana di Air Tembaga ya jalannya tidak terlalu lebar tetapi ini termasuk jalan yang besar selain jalan Samoyalanguyutani nah kita akan ke kiri ini ya ini ya ini lorong atau jalan apa kurang jelas namanya dan kita masuk saja disini kita akan lihat suasananya seperti ini ya nah ini mungkin masih di Air Tembaga atau di Winenet nah batas-batasnya itu tidak terlalu jelas ya dan kita sekarang sudah berada di sekitar Pasar Winenet ya jadi ini sekarang kita berada di Winenet nah jadi pasarnya itu berada di sebelah kanan lagi dan ini boleh dikatakan berada di pinggiran pasar sebelah selatan ya Pasar Winenet itu berada di sebelah kanan lagi namun kita bisa lihat itu ada pertukuan dan kiosk-kiosk pasarnya nah seperti ini suasana di Winenet dan kita nanti akan ke Pateten nah sekali lagi batas-batasnya itu kurang jelas di mana ya berbeda dengan di kampung-kampung gitu ya batas-batasnya itu ada tuku sehingga kita bisa tahu di mana batas antara dua desa nah kita lanjut dulu sedikit dan kita akan ke kiri sekarang nah ini kalau di peta ini namanya Jalan Lembong dan ini kemungkinan sudah di Pateten ya Jalannya agak sempit namun masih oke lah nah ini sekarang berada di Jalan Lembong Jalan Lembong di Pateten Kelurahan Nah Pateten dan yang kelihatan di depan itu adalah Gereja Gemim Nasaret Pateten ini Gereja Nasaret Gereja Gemim Nasaret Pateten dan dari sini kita akan keluar di Jalan Samuel Languyu lagi kemudian kita akan ke kanan menuju ke Kota Bitung nah dari sini yang kelihatan seperti pegunungan di depan itu adalah Pulau Lembong ya jadi itu adalah ya itu yang kelihatan seperti Pulau Lembong dan untuk ke Pulau Lembong nah perahu yang menuju ke Pulau Lembong itu berada di balik dari gedung-gedung yang di depan ini ya jadi kalau kita mau ke Pulau Lembong ini pusat perbelanjaan Napateten dan di belakangnya itu ada semacam pelabuhan untuk perahu-perahu yang akan mengantar kita ke Pulau Lembong dan sekarang ini adalah Jalan Samue Languyu nah yang di ya kita sekarang sudah memasuki di Bintung ya di pusat Kota Bintung yang di sebelah kanan ini dulunya dikenal dengan nama Padang Pasir karena di situ dulunya pasir ya mungkin itu pasir air laut ya yang boleh bilang sudah kering sebelah kiri itu adalah pelabuhan Peti Kemas dan sebelah kanan ini adalah Jalan Tol Bintung Manado dan ini adalah Jalan Insinyur Sukarno di Kota Bintung, Provinsi Sulawesi Utara ya jadi kompleks pelabuhan atau kawasan pelabuhan itu berada di sebelah kiri ini dan di situ ada pelabuhan Peti Kemas ada juga pelabuhan Penumpang dan pelabuhan Samudera, pelabuhan Nusantara yang lebih kecil tentu saja dan ini kita sudah ya ini hampir berada di depan pelabuhan penumpang yang di kanan itu adalah Masjid Teribatul Kulub ya dan di sebelah kiri ini adalah pelabuhan penumpang di Kota Bintung jadi ini adalah Jalan Soekarno Jalan Insinyur Soekarno di Kota Bintung dan sebentar kita akan ke kanan namun itu nanti akan ditayangkan di video berikutnya dan sekian jumpa kita di video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya terima kasih bye bye